Ada seorang milenial dengan cukup angkuh berkata, Kang Rasit saya tidak perlu tahu ubat, Kang. Saya cukup weldan menetap hidup ini. Sholat tidak ketinggalan. Terus bakti ke orang tua melakukan. Dan saya terus update diri menjadi pribadi unggul. Saya melaksanakan segala titah-titah Allah. Jadi saya tidak perlu tahu ubat, Kang. Hidup saya aman. Karir saya maju. Buat apa saya tahu ubat itu, Kang? Berkata seperti itu, dia sudah terprosok kepada dosa yang kedua. Merasa dirinya benar. Kalau melihat pernyataan ini, di sisi lain ada berkata, Kang Rasit, saya memaksiat yang maksimal, Kang. Sudah sangat maksimal maksiat itu. Kayaknya Allah tidak akan ampuni saya. Di sisi lain sangat pede. Merasa tidak perlu tahu ubat. Yang kutub yang lain. Dia merasa Allah tidak akan menerima taubatnya. Bagaimana menjawab dua kondisi ini? Saya kira dua kondisi ini juga ada di kehidupan kita. Suasana itu. Tidak melaksanakan perintah Allah itu teh dosa. Yang kedua, tidak melaksanakan perintah Allah itu teh dosa. Tidak sholat, dosa. Tidak pergi haji, ongkosnya ada, tapi tidak pergi, dosa. Tidak jakat, uangnya ada, tidak diberikan, dosa. Ada tenaga, ada kendaraan. Tidak menjambangi orang tua, itu teh dosa. Dosa ada dua jenis. Satu, dosa tidak melaksanakan titah dan perintah Allah. Jenis dosa yang kedua adalah ketika dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Jangan minum, dia minum. Jangan hianat, dia hianat. Jangan bohong, dia bohong. Silahkan tafsirkan ke semua kehidupan. Dosa yang pertama, tidak melaksanakan titah dan perintah Allah. Sebab hadirnya kita di muka bumi adalah untuk menghambak kepadanya. Kalau sifat seorang hamba, patuh kepada majikan. Selalu apa titahnya? Tidak ada reject, tidak ada perlawanan, apalagi pembangkangan. Jenis yang kedua adalah ketika dia melakukan segala yang dilarang oleh Allah. Makan, tidak pakai bismillah. Nah, kalau saya kemantikan kepada anak muda, Pernahkah engkau melaksanakan semua titah Allah? Pernah. Tapi pernahkah engkau melaksanakan segala yang dilarang oleh Allah? Iya. Berarti perlu tahu banget dong. Ya kan? Nah, dosa itu dengan istilah sekarang, kotoran lah. Kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran itu kalau hingga di kehidupan kita jadi tidak nyaman. Mengelihangkan kotoran menjadi nyaman. Baju kotor itu tidak nyaman dipakainya. Mobil kotor tidak nyaman dikendarainya. Makanan kotor tidak enak untuk dimakannya. Tapi kan rule itu kadang diiyakkan, kadang dilakukan. Contoh, makanan yang tidak difilter, kemudian masuk ke dalam mulut, usus tidak bisa memfilternya, sehingga menjadi gumpalan-gumpalan kristal. Namanya kolesterol. Menekan saluran-saluran darah, sehingga darah tersumbat. Efeknya struk. Struk tak akibat dari kotoran. Kepala pusing, hati tersumbat. Karena tersumbat oleh kotoran-kotoran. Entah kotoran kemunafikan, entah kotoran kesombongan, entah kotoran merasa suci. Itu menyumbat hati. Sehingga dia tidak bisa mencerna kehidupan. Efeknya suami dibunuh dan dibakar. Tersumbat hatinya, tersumbat pikirannya. Paham ilustrasi itu? Jadi kotoran itu sumber malapetaka. Asik bekerja saudara kita, asik bekerja. Saya izin menterastu kepada saudaraku ini. Asik, karena pengen asik bikin sebuah pekerjaan, dia suka minum soda. Satu liter setengah Coca-Cola. Satu liter setengah Pepsi. Saya izin ke saudaraku ini buat pelajaran, memang betul. Sehingga asik. Tapi ternyata, sodak teh kan gas. Menekan. Sehingga dia merasa khususnya di pelintir gitu. Sakit sekali. Sehingga idul adak kemarin tidak bisa. Salatnya dia pergi ke rumah sakit. Dikasih obat, tidak selesai. Kemudian dokter mencoba ngasih idul berikutnya. Coba di ronsen deh. Ronsen depan, kiri dan kanan. Dia melihat hasil ronsen itu. Sampai daging-dung itu pasien melihat hasilnya. Lihat, kok dokter lihatnya begitu amat melihat ronsennya itu. Hasil kita baca ronsen, dikatakan harus dioperasi. Apa dok? Jadi usus itu melebar menjadi 15 cm. Karena minum Coca-Cola melebar karena gas. Melebar 15 cm menekan usus yang lain. Tersumbat dong. Sesuatu yang tersumbat oleh kotoran-kotoran itu sehingga berefek kepada sekitarnya. Hati suami tersumbat, efek ke istri. Hati istri tersumbat, efek ke anak. Hati pemimpin tersumbat, efek ke masyarakat. Ternyata harus diamputasi. Tapi punten, bi'ibnillah ada pastrek jalan dari Allah. Ibu ndak beliau datang ke rumah sakit. Anak kesayangannya ini. Dia datang, kenapa nak? Engkau sakit ya? Ini dia berdoa. Mendoakan airnya. Semoga engkau sehat ya nak? Diminumlah obat doa orang tua. Diminum. Ketika hendak ke ruangan operasi, dia kentut. Kentut. Kata dokter, kamu kentut? Ya pulang. Kalau sudah kentut, mah pulang. Nggak jadi deoperasi. Itu teknik, man. Maka kotoran-kotoran itu harus dibersihin. Tapi juga ada cara. Cara ngebersihin kotoran itu. Kalau baju kotor, cara ngebersihinnya pakai deterjen. Kalau rambutmu kotor, cara ngebersihinnya pakai sampo. Kalau mobilmu kotor, cara dibersihinnya pakai air. Kalau pikiran dan hatimu kotor, dicuci juga. Jangan sampai rambut kotor dicuci pakai minyak tanah. Tambah kotor aja. Dia seolah-olah sudah taubat. Ternyata belum taubat. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.